Yang pemirsa, kecelakaan tambang kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bangka. Kali ini, salah seorang pekerja tambang timah ilegal jenis ponton selam tewas setelah tali jangkar ponton tambang terlilit profiler kapal isaproduksi milik Mitra PT Tima di kawasan Pantai Matras Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung pada Kamis sore. Baran salah satu penambang timah jenis ponton selam warga Sunga Liat Kabupaten Bangka ditemukan sudah tidak bernyawa setelah tali jangkar ponton tambang miliknya terlilit profiler kapal isaproduksi Indosiam Puket 1 milik Mitra PT Tima di perairan Pantai Matras Kabupaten Bangka. Musibah terjadi sekitar pukul 3 sore, di mana saat korban bekerja sebagai penyelam tambang timah ponton selam yang bekerja di bawah naungan CVABP milik Atau yang bermitra dengan PT Tima. Saat sedang bekerja, tali jangkar ponton tempat korban bekerja terlilit profiler kapal isaproduksi Puket 1 milik Mitra PT Tima. Korban yang berada di dalam air juga ikut terkena profiler kapal isap. Pasal yang beberapa lama, korban berhasil ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Untuk kepentingan penyidikan, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Sunga Liat untuk Divisum. Baik, bahwa benar pada hari ini sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan tambang inkonvensional di wilayah Kelurahan Matras Kecamatan Sungai Liat di mana peristiwa tersebut bermula ketika tali jangkar tambang tersebut terlilit oleh profiler kapal isap yang kemudian korban dengan inisial B umur 40 juga ikut terkena profiler kapal isap tersebut. Kemudian setelah peristiwa tersebut, saksi yang berada di tempat kejadian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisian yang ketika dilakukan pengecekan, korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia atau tidak bernyawa. Usai dilakukan Vizum, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka. Hingga kini kasus laka tambang tersebut masih ditangani pihak Direkturat Pol Airut Pol Dababel. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Blitung, Muhammad Maulana, AINews, melaporkan.